Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nonton horror film sama temen, sama unik. Nonton horror? You love horror movie? You love horror movie? Ya kayak gilang, gue liat setelah kali. Kayak ngeliat gilang, kayak ngeliat Sans gitu, horror. Jadi saling-saling ngeliat horror-horroran ya. But Sans kamu ngerasa apakah ini adalah line up? Banyak yang bilang ini adalah line up terbaik dari unik. Kalian setuju gak? Maksudnya formula seperti ini, formula MSC? Enggak, main sama alber pun yang terbaik juga. Yang terbaik? Yang akhirnya juga yang terbaik, dua-dua yang terbaik. Semuanya terbaik? Ya. Enggak ada yang paling the best? Dua-duanya terbaik. Dua-duanya terbaik. Jadi itu juga menjawab pertanyaan kalian ya tentang unik esports yang berganti member. Mereka merasa semuanya terbaik dan kuat juga. Jadi siapapun yang bermain harus tetap didukung ya. Ya bener buddha. Betul. Dan tentu saja kita juga ingin melihat siapakah yang namanya akan diserukan oleh Sonic. Karena player of the match sesaat lagi. Ini adalah player of the match terakhir di minggu kelima. Siapa sobat unik? Cewek yang gak tumbang kah? Gilang kah? Atau itu ada Kyrie yang mau nyalek gitu? Waduh. Ayo kita cek bersama-sama player of the match dari tim unik. Monik. Oh. Kyrie. Apakah itu karena kamu berleng? Atau apa? Apakah itu karena kamu berleng, kamu menjadi player of the match? Atau bagaimana kamu merasa tentang itu? Gak tau. Gua digentong soalnya. Siapa yang gendong? Siapa yang gendong? Semua. Sans, Cewek, Bootskiboy. Sans, Cewek, Bootskiboy. Semuanya ya. Oke. Tapi, Kiboy. Kamu pakai Angel lak? Itu bisikan dari siapa? Biar gampang aja sih masuk-masukin orang. Kamu paling suka masukin siapa tadi? Cewek boleh, Kyrie boleh. Cewek boleh, Kyrie boleh. Iya. Kyrie, bagaimana rasanya kalau Kiboy masuk ke dalam kamu? Enak karena banyak darah, banyak shield. Enak, banyak darah, banyak shield. Kalau Cewek... Tadi Kiboy... Kiboy katanya enak, Kyrie atau Cewek? Cewek gimana dimasukin sama Kiboy? Enak sih rasanya. Enak. Ini berdua udah pakai Angela. Kamu bahagia gak sih kalau tim mau ada yang pakai Angela? Enak. Enak ya? Enak sih. Next-nya bakal ada Angela-Angela. Karena jarang banget loh kalian tuh pakai Angela di season-season lalu. Oke. Menarik tentunya. Apa yang akan kalian bawa nih untuk minggu ke-6 dari tim Onyx Boots? Minggu ke-6 apa yang kalian bawa? Yang pasti... Enggak tahu sih pengen menang aja udah. Pengen menang aja? Top 2. Masih ingin menjadi top 1? Pengen nomor 1 dong. Pengen nomor 1. Dari Onyx ingin mengejar nomor 1 di Kalasemen. Ada yang ingin kamu sampaikan sebelum kita break panjang untuk MPL? Kepada seluruh yang menyaksikan mungkin support sistem kalian juga. Thank you banget buat keluarga, Sonic, temen-temen yang udah support. Semoga semuanya sehat-sehat terus. Amin. Semoga amin. Dan Sans kita ngeliat juga dari tim Bigetron. Saat kita beristirahat akan ada tim Bigetron Alpha yang berjuang di Romania untuk ISF. World ISFORTS 2023. Coba dong kasih semangat dari Sans dengan gaya Sans. Enggak tahu. Semangat aja sih soalnya kan di ESL juga kan dia ratahin PH kan. Ya harusnya bisa lah ratahin juga di Sans. Semangat buat BTR. Semangat untuk Bigetron. ISL bisa meratakan Filipin. Dan di Romania juga diharapkan bisa meratakan semuanya. Ya benar. Amin. Kita semua akan memberi dukungan tentunya untuk Bigetron Alpha. Dan itulah support dari Onyx untuk tim Bigetron. Tapi permainan mereka cukup ketat di dua game yang mereka lakukan dari best of 3 series. Seperti apa permainan epic dari tim Onyx langsung saja bedah para caster. Tempun spring. Tanggiat terlalu yang sudah disini. Terima kasih.